Ya baik pemirsa, kita akan langsung bergabung terkait dengan konferensi pers terkait pelaksanaan pemilu 2019 dari kantor Menkopol Hukam, Wiranto. TNI yang telah menggelar kekuatan yang cukup memadai, saya kira cukup sekali, karena antara rasio kemungkinan adanya gangguan keamanan dengan jumlah polisi dan TNI, bahkan sampai ke TPS, ini cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya satu gangguan-gangguan fisik dalam rangka pemilu ini. Namun, kita masih mensinyalir ada isu, bahkan banyak isu, dan terus digulirkan ke masyarakat bahwa seakan-akan menjelang dan pasca pemilu itu akan ada kerusuhan besar, ada people power, kan begitu. Saya nyatakan di sini, dari eskalasi yang ada, dari laporan intelijen, katakan tidak ada, ya, tidak ada kerusuhan. Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti pemilu. Sehingga masyarakat tidak perlu resah, ya, tidak perlu percaya akan ada isu-isu ini. Sehingga sampai-sampai akan meninggalkan Indonesia untuk menghindari kerusuhan. Karena tidak ada kerusuhan. Kita tetap minta kepada seluruh masyarakat supaya tetap tinggal di tempat, ya, melaksanakan kewajiban untuk memilih, ya, siapa, siapa, calon presiden, calon wakil presiden yang dipilihnya, maupun anggota legislatif maupun DPD yang akan dipilih, ya, karena itu hak pilihnya. Ya, lima ton sekali hak pilih, ya, ya, katakanlah, tidak dapat dilaksanakan karena hanya takut isu, ya, jangan sampai, ya. Dan kami, aparat keamanan, betul-betul menjamin bahwa keamanan itu akan dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini yang saya sampaikan dari hasil rapat kita pada pagi hari ini. Secara terperinci memang saya tidak akan sampaikan karena sudah tertuang di dalam berbagai peraturan, perundangan, yang sudah dirancang, yang disampaikan ke publik oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Namun kalau ada pertanyaan yang spesifik, saya persilahkan, ya, satu-dua pertanyaan untuk nanti dapat dijawab oleh para pemangku kepentingan. Saya persilahkan. Ya, satu, dari kiri. Saya Rahmat dari Kompas.com, Pak. Mohon izin, Pak, mau menanyakan tentang isu pendelegitimasian penyelenggara pemilu yang... Agak keras, agak keras. Isu delegitimasi penyelenggara pemilu, Pak, yang sekarang marak dilakukan oleh beberapa pihak tertentu, gitu. Itu kan berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, gitu, Pak. Langkah pemerintah menyikapi isu itu tersebut seperti apa, Pak? Kira-kira, Pak. Makasih, Pak. Ya, sebelum detail, saya sampaikan bahwa isu itu banyak sekali. Ya, tiap hari saya bisa membaca kalau semua isu itu harus kita tanggapi, maka kerjaan kita hanya tanggapi isu, kita enggak kerja, ya. Oleh karena itu isu-isu yang seperti itu, saya kira kita sedapat mungkin memang kita jelaskan ke masyarakat, ya. Tetapi kalau isu-isu yang terlalu aneh, terlalu mengada-ada, ya, kita hanya mengharapkan masyarakat supaya kebal isu, gitu aja, ya. Karena memang kalau hari-hari kita kerjanya membantah isu, nanti KPU enggak kerja, Bawasun enggak kerja, kami juga enggak kerja, ya. Kita mengimbau masyarakat supaya pandai-pandai untuk melihat apakah isu itu benar atau enggak. Tetapi kami tentu dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, ya akan selalu mengkontor isu itu. Tapi biasanya isu itu kan muncul di medsos, ya. Dan sekarang kebebasan medsos kita ini kan sudah sangat luar biasa. Hanya kalau sampai itu halk, ya, isu itu betul-betul tidak ada fakta, atau itu merupakan, kalau itu merupakan kampanye, ya kampanye hitam, sudah ada undang-undang kita tangkap, karena kita sudah punya teknologi untuk menyusuri sejak, ya, dari penyebar isu itu siapa. Jadi hukum nanti yang akan berbicara kalau isu itu merupakan hak, ya. Tapi kalau isu itu merupakan satu permasalahan, kita jawab pasti dijawab. Silahkan yang lain. Ya, satu lagi dari sana. Pak Izin saya, Erick, dari kantor Blita Turki, Pak, anak dulu agensi. Pak, ini menanyakan seolah wilayah yang rawan konflik dalam pemilu, salah satunya Papua, Pak. Ini kan potensi ada gangguan dari KKSB, kan mungkin saja terjadi. Tapi Pak Lenis Kogoya kemarin bilang bahwa meminta untuk TNI menarik pasukan yang di Papua, agar masyarakat tidak gulput dalam pemilu nanti, Pak. Responnya seperti apa, Pak? Ya, memang kita sudah membuat satu survei beberapa bulan sebelumnya, ada namanya Indeks Kerawanan Pemilu, ya. Dari bawah sul juga sudah membuat dengan fokus penyelenggaraan pemilunya. Polisi juga membuat Indeks Kerawanan Pemilu, tapi dari sisi keamanannya. Memang beda, daerahnya juga beda, karena fokusnya beda, kemudian tolok ukurnya juga beda. Dan sekarang dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu itu sudah kita berangsur-angsur bisa menetralisirnya. Ya, sehingga kita harapkan nanti pada saat hari hap, pada saat pemilu, itu kerawanan-kerawanan yang tadinya merupakan bagian dari kemungkinan-kemungkinan rawan, sudah dapat dinetralisir, kan begitu. Termasuk di Papua. Nah, tetapi kalau kemudian ada keinginan menarik TNI, ya, hanya karena pemilu, ya, tidak logis, ya. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas, itu bukan hanya karena pemilu. Karena keamanan nasional, ya, di mana tugas pemerintah adalah melindungi segena bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kalau tumpah darah, ada bagian wilayah, ya, yang terganggu. Ada warga negara terganggu, dan membutuhkan polisi hadir, membutuhkan TNI hadir, kita hadirkan di sana. Tidak tergantung pemilu, nah, jangan sampai dicampur adukkan, ya. Kalau ada permintaan TNI ditarik, ya, karena mau pemilu, ya, itu namanya salah arah pertanyaannya, ya. Itu aja. Terima kasih, ya, sebelah sini nggak ada lagi. Baik, cukup, ya. Oh, ada lagi, ya. Gender, silakan. Wanita. Hal lain? Nggak boleh, ya. Ini pemilu aja. Ya, nggak boleh, ya. Seolah-olah misalnya. Oh, lain. Nanti-nanti rapat yang berikutnya. Sana. Ya.